Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Kembali lagi bersama saya Maulidya Kharkwati di Warta Satri Bagaimana bisa pada pagi hari ini terlaksana Seminaran Muslimah Yang mana kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengurus Rani Ustaz Sukruwanda Putri Periode 2021-2023 Bagaimana bisa berikut liputan selengkapnya Untuk menenamkan dan menumbuhkan ideologi Kepada warga Santri Stubondo Rani Ustaz Sukruwanda Putri Periode 2021-2023 Melaksanakan acara Seminaran Muslimah Dengan tema eksistensi wanita muslimah Dan seroli budaya lokal Yang mana kegiatan ini bertempat di musola pusat Pondam Santan Salafia Shafia Sukruwanda Kita berbicara tentang budaya Perempuan Tadi sampai di budaya Jawa Dan ini juga mungkin kita bisa melihat Bagaimana perempuan-perempuan luar biasa Yang dibangun di berbagai tempat Nah saya ambil contoh yang di Jawa Kalau di beliau Jawa Ada banyak sekali Terutip yang sudah terbangun Di kalangan perempuan-perempuan masa lalu Kalau kita lihat perempuan di Jawa itu Perempuan ini dianggap memiliki kekuatan mistis Tahu kekuatan mistis Nah jadi dia punya energi positif yang dikeluarkan secara individual di dalam dirinya Ada Jawa-jawa lain yang dianggap ini melekat pada diri seorang perempuan Gitu Kalau dulu zaman Yunani kuno Perempuan ini dianggap sebagai manusia setengah hewan katanya Sehingga ada kalanya perempuan itu Manakala mereka itu sedang mengalami menstruasi Maka dia harus disisihkan Karena pada saat ini dia sedang mengeluarkan Aura negatifnya Sehingga kemudian dia perlu disingkirkan Tidak boleh didekati Tidak boleh Apalagi digauli Tidak boleh Dia ditempatkan di tempat yang berbeda Dijauhkan dari ke keluarganya Tapi itu dulu zaman Yunani Kalau kita melihat sebenarnya cara berpikir masyarakat Jawa Yang melekat dengan perempuan Itu sudah ada pada zaman dulu Dan ini sudah ditunjukkan dengan bagaimana Perempuan-perempuan pada waktu itu Banyak yang menjadi pemimpin Pemimpin yang berhidawa Pemimpin yang harismatik Kalian pernah tahu siapa Ratu perempuan dari Kalingga? Siapa? Ada dulu namanya Ratu Sima Pernah tahu? Mungkin kalian pernah dengar Kalau di buku-buku sejarah tentang siapa Ratu Sima Dia adalah seorang perempuan yang bijaksana katanya Dia memimpin negaranya dengan cara Kepemimpinan yang berhidawa Luar biasa dia bagaimana menjadikan Kerajaan Kalingga ini menjadi kekuatan yang superior Jadi dia memimpin sebagai salah-salah orang perempuan Itu Ratu Sima Acara ini dibuka dengan menyanyikan lagu Mars Iksas Bersama Dan juga dihadiri oleh Dr. Luluk Maktumah MPDI selaku narasumber Serta seluruh warga Rayon Iksas Tubondo yang mengikuti acara ini dengan penuh hikmat Yang kemudian dilanjutkan ke acara inti yaitu pemaparan materi oleh narasumber Alhamdulillahirrohabilalamin Hari ini kami pengurus Rangsa Situ Bondo Putri Dapat mengadakan kegiatan seminar muslimah Yang sasarannya seluruh warga Rangsa Situ Bondo Putri SMA ke atas Kami mengadakan kegiatan pada pagi hari ini Tujuannya agar warga Rangsa Situ Bondo Putri Dapat menjadi muslimah Khaira Ummah Yang bisa berperan dengan baik di masyarakat nanti Harapan dari kami selesai acara ini Acara seminar ini Seluruh warga Rangsa Situ Bondo dapat mengamalkan Apa-apa saja yang didapat dari seminar kali ini Semoga harapan kami tidak hanya menjadi harapan Namun juga dapat terwujudkan setelah kegiatan seminar ini Kami dari pengurus Rangsa Situ Bondo Alhamdulillahirrohabilalamin Kami berhasil melaksanakan seminar muslimah Yang telah kami pancang beberapa hari yang lalu Dan seminar ini adalah bagian dari seminar santri Dan akan dilanjutkan dengan seminar entrepreneur Dan seminar kebangsaan Dengan tujuan untuk menciptakan kader yang militansi Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati